Tebing setinggi 30 meter di Desa Cimapak, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi mengalami longsor menutupi badan jalan penghubung antara Pelabuhan Ratu menuju ujung genteng. Akibat longsoran ini, akses jalan dari arah Pelabuhan Ratu menuju ujung genteng sempat terputus hingga 6 jam lamanya akibat tertutupi material longsor. Beruntung saat longsor, tidak ada satupun kendaraan yang melintasi di jalur ini hingga tidak berdampak menimbulkan korban jiwa. Musibah longsor ini sempat membuat warga dan petugas dari BPPD Kabupaten Sukabumi harus berjibaku untuk menyingkirkan material longsoran dari badan jalan dengan menggunakan peralatan seadanya. Banyak relawan yang bisa dikerjakan melantisipasi untuk kendaraan bermotor saja bisa lewat karena kalau misalkan untuk melewatkan kendaraan roda 4 itu tidak mungkin karena itu tidak bisa dikerjakan dengan tangan atau pacul biasa. Longsor tebingan setinggi 30 meter ini terjadi ketika wilayah Sukabumi digunyur hujan lewat selama seharian. Setelah dibersihkan dari material longsor selama kurang lebih 6 jam lamanya, kini akses jalan dari arah Pelabuhan Ratu menuju ujung genteng dan sebaliknya bisa dilalui kembali oleh kendaraan. Dari Simpenan Kabupaten Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan.